kalau rasanya ini memperhatikan bahkan orang Jawa sendiri yang enak makan dulu waktu tanah Jawa tidak segera lebih banyak tanah Jawa tapi Jawa itu itu juga Jawa dinyak-nyak diwe karena orang Jawa ini ada orang dikabri badan karena orang Jawa ini yang jadi masalah itu begini ketika kita ngajari atau penelitian mendidik anak-anak yang masih muda-muda masa depannya masih panjang itu relatif lebih muda tapi menurut saya pun kepanggil dikabrikan rumah tangga untuk sekolah hutangnya pendidikannya ada yang sedang tukur SDN rendah saya ingin mengerti ini karena orang ini menyebutkan anak-anak saya ingin mendidik mulai dini maka ini saat ini saya tidak berkati-kati saya ingin mengerti ini 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 kemanjaan semuanya dimanja sampai tidak memberi kesempatan anak untuk memandiri buktinya apa ya zaman halitan kulop yang mbak itu ngomong tentang kulop begitu pulang mengenali sekon itu halitan sekon itu sudah dididik untuk bagaimana cara kita makan nasi ini ya seperti ini kalau dipercayakan piring dihitung dikongsi piring dikongsi piring dikongsi piring dikongsi piring dikongsi piring dikongsi piring ke kewataannya atau yang diinginkan seberapa buktinya sudah dikongsi kemahiran dikongsi 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 saya ingin mengerti dikongsi 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 sampai segeru dikongsi 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 terus penyakit sampai lari saat ini ini tidak menjadi orang hidup itu ini adalah ajaran dari orang tua sendiri nah kekurangan dari kecil kekurangan dari kecil sehingga karena anak ini saya sebutan itu anak saya ini pun kata anaknya itu mbak ini itu adik jika lah ini pun tidak ada adik ya sebenarnya ini saya sebutan itu anak dipanggil kakak makanya saya ini lari ini saya tidak mengerti antara ini mbak yang ada buyuk, yang ada padi saya itu mengerti mbak itu di celok bapak kalau bapak, mbak putri itu ibu atau emang ini kan pendidikan dari orang tua itu sendiri cara kita mendidik maupun salam ini kepertanyaannya terus disebutin caranya ya cara itu dirubah sendiri biar anak ini mengenali jati dirinya dia paling betul ibu dididik mandiri terus kadangkali paling betul topokromo sopan satu terus di saat anak sudah masuk umur balita ya pendidikan orang tua sekarang terus dilupakan ya setiap umur balita diserahkan orang lain untuk mendidik terus sekarang saat ini rata-rata pendidikan sih pada umumnya ini betul pendidikan kak pribadi pendidikan sejarah-sejarah kipor sehingga sebenarnya sejarah itu tidak harus diketahui atau tidak harus dianut oleh anak-anak dikuangku sehingga disaat dia masuk dewasa atau remaja selalih kali kak pribadi dikuang jodoh selalih kali sejarah itu sehingga sejarah luar kira-kira sejarah luar sih membutuhkan otak begitu perlu sejarah ya lalu dianggap sejarah itu puno sejarah masa lalu yang gak penting sehingga tidak mengenali dari kenapa nenek moyang itu ya mbak yang dikenali adalah moyang orang lain jadi sangat mengenaskan sebenarnya bangsa animusya utamanya yang bersenuh sehingga mereka semua ini mereka 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 yang ada orang-orang yang berpengaruh dan berpengaruh yang jawa utama ini sangat senang sekali perjalanan yang sangat memakai mengagumkan perjalanan yang ini dan negara ini yang ini saya ceritakan ada orang-orang yang berpengaruh dan kapital yang luar itu itu yang seti, itu yang berpengaruh, tapi bangsa ini yang berpengaruh seti dan berpengaruh berpengaruh, berpengaruh, berpengaruh berpengaruh, berpengaruh terus, ini tentang sejati-jati versi Darno karena Ismail itu itu tumbuh ketemututuk asli asli ini tidak tumbuh ketemututuk tapi kalau misalnya, tumbuhnya jawa jawa jadi iya saya 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 tapi kalau rasanya itu memprihatin bahkan orang Jawa sendiri yang enak tapi Jawa dikuyo-kuyo Jawa dinyak-nyak diwe karena orang Jawa ini orang dikabri badan karena orang Jawa itu orang diagama kecepatan itu agama ini orang ngoncok gitornya nanti tidak sesuai ya aduh aduh aku ntar apa yang beliau anu kak Gerti Pak Indunengan yakin sepenuhnya bahwa memang ajaran adilur Jawa itu adilur Jawa itu memang lebih berkualitas dibanding dengan agama-agama yang masuk ke sana kisah pun jelas dong ya seandainya itu Jawa ini tanpa yang ada ajaran adilur untuk apa itu agama yang berrebutan masuk ke Jawa itu lah yang ada apa apakah ini mau sikar? apakah akan meluruskan bahwa orang Jawa itu keliru? kiri kalau mau ternyata ini nyata ini setiap perikian itu agama setiap perikian itu ini sami mengetahukan tentang caranya Jawa yang dimaksud sembahyang itu nanti m 54 yang mereka berrebut kiri jawa itu yang mempertimbangkan waktu itu yang bisa kita melakukan sembahyang apa itu yang ini yang kita sembahyang pertama yang yang menemukan itu ini ini maksudnya peribadatan itu tidak, artinya tidak, 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 tidak tidak kalau memang agama itu bagus gak usah dipaksakan gak usah dipaksa-paksakan kata yang mengikuti tapi contohnya agama ini gak dipaksakan dipaksakan harus masuk harus diikuti nah ada apa sebenarnya apakah ini kebenaran atau kebodohan itu berlaku untuk semua agama untuk semua agama nah untuk apa kenapa yang dibidik atau dipilih kalau tidak diusaha tanah jawa kalau tidak diusaha tanah tanah jawa kalau tidak diusaha tanah jawa sejarah mulai awal awal wali somo awal wali somo pertama sampai wali somo yang ke sembilan semua diusaha tanah jawa emang kan ada apa dengan tanah jawa kan mungkin kesangguman nah cara mengagumi mengagumi tanah jawa maka sejarah tanah jawa tidak akan ditutupi dihilangkan biar tiang-tiang jawa gak mengenali itu maka dibuatkan lah tatanan saking agama tapi di saat dibalik itu dia menikmati apa yang ada disini nyatanya memang teman-teman itu tanah kabir teman-teman itu tidak dianggap tanah surga kalau teman-teman itu sampai mengembangkan keturunan beranak tapi itu tidak dianggap diantara jawa ini ada orang jaminan surga jadi kalau jaminan surga itu tidak dianggap tanah surga tidak dianggap tanah jawa ini jadi itu lah nekmatnya di indonesia di nusantara ini di tanah jawa kalau itu pergi itu lengkap pergi aku yakin nusantara utama ini pun tanah jawa ini ini adalah sebenarnya surga yang dimasukkan karena tanda-tanda ini jelas maka keterangan tanah Al-Quran sudah jelas menggambarkan banyak keterangan-keterangan ini yang cerempet-cerempet ke keadaan tanah jawa ini teman-teman tanah ini selamat menikmati